oke youtube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya iwan saja kali ini saya akan membuat sebuah video tentang cara mendapatkan notifikasi pembaruan hp oppo a3s dengan aplikasi fpn aplikasi fpn ini bisa kalian unduh di playstore yaitu turbo fpn penggunaannya cukup praktis hanya dengan klik nanti langsung otomatis terhubung lalu bagaimana caranya menggunakan turbo fpn ini agar kita mendapatkan notifikasi pembaruan caranya kita buka dulu turbo fpn nya jika sudah masuk ke aplikasi turbo fpn ini akan langsung otomatis terhubung dengan server yang terkuat yaitu disini singapura kita pilih yang gratis saja dulu kita pilih yang india nah ini kebetulan sinyalnya full semua ya ini kita pilih india kita tunggu sampai terhubung jika sudah terhubung kita keluar dulu dari aplikasi turbo fpn kemudian kita ke pengaturan lalu ke pembaruan perangkat lunak dan kita cek apakah sudah muncul notifikasi pembaruannya atau belum oke ini sudah muncul setelah kita ganti server ke india versi baru color os ini 467 megabyte berisi patch keamanan dihancurkan segera menginstal rekomendasi selamat untuk peningkatan versi baru color os yang memperbarui android security patch pada bulan julie 2019 kita pelajari lebih lanjut dulu ini oh semuanya hanya sistem keamanan dan performa sistem dan meningkatkan stabilitas sistem ya enggak tahu nanti tampilannya kayak apa coba kita unduh sekarang ini 467 megabyte mungkin agak lama jadi videonya akan saya cut ini sementara saya jeda dulu karena ini terlalu besar file nya jadi akan saya unduh dan tentunya cara pembaruannya cara upgrade oppo a3s nya itu sama seperti yang terdahulu prosesnya jadi tidak perlu saya tunjukkan lagi kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya tentang cara pembaruan perangkat lunak oppo a3s itu prosesnya sama aja seperti itu jadi saya disini hanya menunjukkan cara mendapatkan notifikasi pembaruan perangkat lunak oppo a3s dengan memakai server dari India oke jika kalian sudah memperbarui cph1803ex underscore 11 underscore a titik 19 ini fiturnya yang terbaru adalah perubahan pada keamanan untuk tentang ponselnya versi android nya masih oreo ya untuk tema juga biasa saja belum tembus ke akar kayaknya selain faktor keamanan kabar baiknya ini adalah jaringan volte itu sudah muncul jadi kita tidak memerlukan aplikasi smartphone dan volte lagi sekarang kita tes untuk nelpon apakah bisa halo ternyata bisa sekarang saya coba telpon masuk oke ternyata bisa masuk keluar bisa pakai pole pay itu tidak ada kendala kalau sesama smartphone oke semoga bermanfaat jangan lupa klik like dan komentarnya silakan berlangganan gratis dengan cara klik subscribe dan klik juga ikon loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Iwan saja terima kasih selamat menikmati